Selamat menikmati. Agendanya adalah hari ini memberikan jawaban. Dan ditunggu sampai nanti pukul 2 siang. Kalau sudah dijelaskan awal mulanya Mbak Iris itu akhirnya bulat untuk bercerai dan alasannya itu apa sih? Karena ini kan sebenarnya saya memahami ya perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan peceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan peceraian. Nah ada pun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba. Dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan peceraian gitu seperti itu. Tapi ada perubahan ketika sudah memaafkan, sudah bebas lagi. Iris mencoba untuk memaafkan, kan sempat jalan bersama juga tuh. Nah kalau untuk hubungan, memang hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu. Melalui proses ya dari berdoa ya, minta petunjuk pada Allah dan ini adalah bagian dari keputusannya Mbak Iris sendiri gitu. Bukan atas besakan dari pihak manapun, bukan atas keputusan atau motivasi dari keluarga itu gak ada memang murni dari Mbak Iris sendiri yang memang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya gitu. Nah itu tidak ada di dalam bugatan ya, dan juga Mbak Iris gak menyampaikan terkait narkoba itu ya. Karena memang Mbak Iris sendiri secara pasti mengetahuinya pas ketika ada ditangkap ya, ditangkap setelah pernikahan itu terjadi ya. Ditangkap kemudian ditahan dan ada putusan dari pengadilan negeri seperti itu. Jadi sebelum-sebelumnya saya pikir saya juga gak tahu ya, karena memang Mbak Iris sendiri memang tidak menyampaikan sampai jauh sebelum itu gitu. Jadi hanya ketika setelah ada fakta kejadian ya, bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan keceraian pada saat itu ya. Selain narkoba mungkin kayak orang ketiga kan banyak juga ada kayak chat yang beredar dia sama perempuan lain gitu. Nah itu terkait alasan-alasan lainnya, kalau itu tidak ada yang ketiga. Dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci, karena itu bagian dari privacy-nya Mbak Iris ya. Dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang tertutup secara tertutup ya. Jadi memang tidak dibuka secara umum persidangannya. Kalau dalam gugatan selain perceraian apa aja kayak hak asu anak atau harta rasa? Nah di dalam gugatan kita juga, kami juga memasukkan ya terkait dengan hak asu anak dan juga penetapan untuk nafkah ya. Nafkah anak yang ini akan menjadi tanggung jawab dari ayahnya gitu. Nominal, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan ya secara terperinci, Tapi memang itu ada, karena memang untuk tuntutan hak asu anak dan nafkah anak itu memang boleh sekalian ya. Jadi memang ada undang-undang juga yang mengatur terkait itu. Puluhan atau? Nggak bisa saya sampaikan ya secara mendetail, karena itu memang bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum tadi. Harta gunung ini masuk nggak Bu? Harta bersama, di sini Mbak Iris tidak menuntut harta bersama ya. Mbak Iris juga tidak pernah mempermasalahkan harta selama perkawinan ya. Jadi memang tidak ada, kalau memang mempermasalahkan pasti ada di gugatan itu. Tapi tidak ada, di Petitum pun tidak ada. Hanya gugatan perceraian, kemudian hak asu anak, dan kemudian nafkah anak itu. Mereka punya perjanjian peranika tidak? Oh tidak ada ya, karena memang Mbak Iris tidak pernah menyampaikan ya sebelum mengajukan gugatan, ketika bertemu dengan kami tidak pernah menyampaikan ada itu ya, ada perjanjian peranika. Keputusan ARI sendiri apakah termasuk juga faktor ekonomi kan kita tahu, Amar setelah keluar dari penjara, manusia kan drop untuk itu juga jadi pertinan bahwa akhirnya cerai sama Amar nggak? Nah terkait ekonomi dan masalah-masalah nafkah itu nggak ada ya. Mbak Iris tidak pernah menuntut soal itu ya. Jadi ini salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah, ya seperti masyarakat Indonesia tahu ya, memahami itu ya, situasinya adalah karena memang ada masalah penggunaan narkoba itu gitu. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Narka dan lain-lain nggak ada. Bu, ini kan pemerintahnya Amar ditangkap di salah satu apartemen. Itu sudah berapa lama mereka pisah rumah, Bu? Kalau Mbak Iris sendiri pisah rumahnya sudah lama ya, sejak bulan Maret ya. Bulan Maret ini sudah hampir 8 bulan ya, atau 9 bulan ya. Jadi memang mereka sudah tidak satu rumah. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu ya. Aktivitas ketika keluar dari penahanan ya, sampai hari ini ya, Mbak Iris tidak tahu sama sekali. Mbak Iris hanya tahunya ketika suaminya datang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak. Itu aja. Jadi komunikasinya untuk fokus dalam mengasuh anak secara bersama-sama. Jadi sejak dari itu kan ditangkap, berarti Maret itu pada saat Maret ditangkap langsung pisah rumah, atau memang sebelumnya sudah pisah rumah? Sebelumnya sih, saya kayak nggak ada ya. Jadi memang bulan Maret itu, memang mereka sejak ditangkapnya suaminya, ya itu memang sudah terjadi ya, sudah tidak bertemu lagi, seperti itu. Kecuali memang mungkin penjengukannya itu. Iris konsultasi ke ibunya bulan apa, Bu? Itu sudah lama sekali ya. Jadi sudah sangat lama ya. Jadi ini kan menunggu keputusan Mbak Iris ya. Jadi Mbak Iris juga memikirkan ya, bahkan kita sampai dua kali membuat surat kuasa ya, perbaharuan, karena sudah lama, saya ingin harus diperbaharui lagi surat kuasanya. Karena memang kalau mau menggugat kan harus yang terbaru, jadi tidak bisa menggunakan surat kuasa yang lama. Dan ini keputusan yang panjang, jadi Mbak Iris sendiri baru memantapkan itu pas, ya akan memasukkan gugatan ya ke pengadilan agama. Berarti pada saat Maret berjara pun tidak ada keinginan dari IBL buat cerai adian dari apa? Waktu itu kayaknya belum ya, misalnya belum ada ya. Maksudnya belum sampai ke situ ya. Jadi karena kita ketemuannya juga, ya sudah lama sih sebenarnya. Jadi bukan karena itu, tapi memang itu menjadi alasan ya. Tetapi ya pas ditangkap di Tante memang belum. Tapi kan emang baru dua bulan nih bebas dari penjara, maksudnya durasi lamanya itu seberapa lama? Apakah Agustus kah konsolkasinya atau? Enggak Agustus. Tadi terakhir aja pas pisah rumah aja ya, bulan Maret itu ya. Nah Maret itu apa? Iya, pasti ditangkap bulan Maret itu. Berarti kan saat Maret itu Amart di penjara, berarti itu sudah ada omongan dong kalau misalnya dia mau pisah sama Amart? Ya itulah sekitar bulan Maret ketika mereka pisah rumah, berarti otomatis memang sudah tidak ada ini lagi ya, komunikasi yang terjalin untuk itu ya. Bu, apartemen yang tempat Amart tinggal sekarang itu apartemen bersama apa apartemen Amart? Nah saya enggak tahu ya, karena memang tidak ada data terkait harta bersama, karena tidak ada dalam gugatan, saya enggak tahu kalau itu kepemilikannya milik siapa ya, karena memang Mbak Iri sendiri tidak pernah menyampaikan terkait aset itu ya. Ini kan baru kemarin tertangkap lagi untuk yang ketiga tahunnya, ada penyampaian enggak dari USB terkait? Kalau Mbak Iri sendiri sih menyalahkan ini pada proses hukum aja ya, karena memang ini kan sudah ditangkap ya, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, Mbak Iri menyerahkan saja kepada proses hukum itu. Ini menjadi makin mantap enggak sih untuk Mbak Iri itu bercerai dan pengen cepat-cepat untuk cerai juga? Kalau mantap, karena dari awal sendiri memang dengan alasan pernah ada penggunaan narkoba, ya memang itu sudah menjadi keputusan ya bagi Mbak Iri ya, keputusan yang panjang, yang dipikirkan secara mendalam, dan akhirnya memang memutuskan untuk bercerai salah satunya karena alasan itu. Bu, setelah kamar tertangkap ini yang ketiga kalinya, menjadi penghalang enggak sih untuk proses perceraihan ini sendiri? Kalau di proses persidangan sendiri itu tidak ya, karena memang tergugat memang sudah menandatangani surat kuasa itu jauh ya, sebelum ditangkap ya, dan itu sudah ada jadwal sidang juga, jadi kan karena sudah ada kuasa hukum, jadi cukup kuasa hukumnya saja yang mewakili, karena memang tidak ada perintah lagi para pihak prinsipal untuk hadir ke persidangan. Jadi cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Bu, ini kan sudah tiga kali amat narkoba. Adis, ada kepikiran buat mungkin, enggak membuahin amat buat ketemu anaknya karena masalah ini ruang lagi? Nah, kalau sampai terakhir ya, jadi Mbak Iri membuka ruang seluas-luasnya ya, untuk suaminya sebagai ayah dari anak-anaknya, untuk bertemu, berkomunikasi, tidak ada batasan sama sekali. Dan terakhir, karena memang sudah ditangkap, ditangkap, jadi agak susah ya, mungkin enggak ketemu anak dulu gitu ya, seperti itu. Terakhir, komunikasi sama Iri, sama Ibu, apa yang membahas apa? Terakhir sih, karena kita persiapan persidangan ya, untuk jawaban ini gitu kan, jadi Mbak Iri sewajarlah menanyakan nanti kira-kira persidangan berikutnya seperti apa, jadi terakhir ada komunikasi terkait itu, dan persiapan untuk pembuktian ya, saksi-saksi, dan juga pembuktian surat. Jadi bahasan kita, masalah itu gitu. Bu, mau waktikan aja Bu, berarti Iri baru tahu Amar pakai narkoba ketika ketangkap, atau sebelumnya sudah tahu? Bukan ada pengakuan Amar, bahwa sebelumnya Amar sempat ke Thailand segala macam, buat pakai narkoba, nyoba-nyoba, apa di saat itu, momen itu Iri sudah tahu, sehingga pas ketangkap, akhirnya memutuskan untuk bisa? Nah, kalau saya enggak tahu bagian itunya ya, apakah Mbak Iri sudah tahunya sejak kapan, saya enggak tahu. Tetapi memang menjadi bagian dari alasan perceraian, salah satunya adalah karena sudah menggunakan narkoba dan tertangkap ya di bulan Maret itu, seperti itu. Itu menjadi alasan. Pernah tidak Bu Iber mengergoki Amar di rumah pakai narkoba? Oh, itu enggak tahu ya. Kayaknya enggak pernah sih ya. Anak-anak gimana, Mbak? Kalau anak-anak sih, karena memang Mbak Iri memberikan ruang yang cukup luas ya, kepada pihak tergugat untuk selalu bertemu dengan anak, jadi tidak ada membatasi sama sekali. Bahkan masih ketemu terakhir, itu hari Minggu ya, masih ada ketemuan dengan anaknya ya. Jadi Mbak Iri memberikan ruang ya, mau main, mau komunikasi dengan anak, itu bebas saja gitu. Enggak ada batasan ya dari Mbak Iri sendiri gitu. Berkaitan si dan kelanjutannya,